Pemirsa pada saat Ramadan, permintaan masyarakat terhadap bahan pangan tertentu mengalami peningkatan. Permintaan yang melonjak ini dikhawatirkan akan mengakibatkan kenaikan harga hingga menjadi penyebab inflasi. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi, Eva Ariesti, mengatakan pada bulan Februari lalu tercatat telah terjadi inflasi di kota Jambi. Namun saat Ramadan ini kemungkinan akan terjadi inflasi. Namun dirinya berharap kenaikannya tidak terlalu tinggi. Eva mengatakan beberapa komoditi yang harus diwaspadai pemerintah menjadi penyumbang inflasi di antaranya produk horticultura atau pertanian. Seperti beras yang mulai tahun kemarin memang sudah merangkak naik. Namun pemerintah melalui Kementerian Pertanian sudah melakukan upaya untuk melakukan impor dan didas pertanian juga sudah berusaha meningkatkan produktivitasnya. Memang setiap tahun itu ada targetnya. Dan di tahun ini juga dari pusat sudah menargetkan bahwa inflasi kita mudah-mudahan akan kembali ke sasaran nasional yaitu 3% ke 91%. Memang kalau di bulan Februari kan kita kalau bersama sudah terjadi deflasi ya. Harapannya sih di bulan kuasa ini secara historis memang naik. Tapi kita berupaya untuk mengendalikan supaya kenaikannya tidak terlalu tinggi. Atau bahan-bahan yang perlu diwaspadai ya Pak Jani? Bahan yang perlu diwaspadai sama seperti tahun-tahun sebelumnya itu yang kuletail kutias. Suci Mahayanti, Jambi TV